Yang menanggapi tim kuasa hukum Pegi Setiawan Pemirsa terkait sidang gugatan praperadilan yang diajukan atas kurangnya dasar penanggapan terhadap Pegi serta kurangnya alat bukti yang kuat. Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyebut Kapolda Jabar telah membentuk tim praperadilan untuk menghadapi gugatan praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menghadapi, menyiapkan terkait gugatan permohonan praperadilan yang dilakukan. Tapi sampai saat ini, sampai siang hari tadi, kami dari Polda Jabar belum menerima rilas panggilan dari pengadilan. Dengan membentangkan sepanduk puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia berunjuk rasa di depan Mapolres Cirebon Kota. Dalam aksinya, mereka menuntut polisi mengusut tuntas kasus kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, Masa menuntut Kapolres Cirebon untuk mundur jika kasus Vina dan Eki tidak bisa ditangani dengan baik. Dalam orasi yang berjalan selama satu jam, Masa sempat bersitegang dengan pihak kepolisian. Kemudian puluhan masa membakar ban bekas di depan Mapolres Cirebon Kota. Kami meminta dan juga mendorong aparat kepolisian untuk menangani kasus ini untuk mengedepankan unsur keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Karena per hari ini, tiga unsur itu kami pikir belum juga tercapai. Itu juga yang pertama. Terus yang kedua, kami juga meminta untuk Kapolres Cirebon Kota orang yang paling bertanggung jawab dan selesainya kasus ini per hari ini. Karena kami melihat dan mengingat kejadian daripada kasus Vina ini, lokusnya itu terjadi di Cirebon. Sementara akibat unjuk rasa ini, arus selalu lintas di jalan veteran Kota Cirebon sempat tersendak. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, Ainius melaporkan.